Kita balik seputar Banuraya Malam dengan informasi pertama, pemirsa dua orang pelaku begal terekam CCTV rumah warga merampas sebuah handphone milik remaja yang tengah nongkrong di jalan kebun jeruk kota Cimahi pada Kamis dini hari. Bahkan pelaku sempat mengeluarkan mirip senjata api yang kemudian ditodongkan kepada korban. Aksi para pelaku ini kini dalam pengejaran Satres Krim Polres Cimahi. Inilah detik-detik saat dua orang pria yang mengendarai sepeda motor menanyakan alamat kepada para remaja yang tengah nongkrong di jalan kebun jeruk Ciburum kota Cimahi Kamis dini hari. Dalam rekaman kamera CCTV milik warga, tiba-tiba satu orang pelaku mengeluarkan mirip senjata api dan ditodongkan ke arah korban. Karena ketakutan, hape korban pun dirampas pelaku lalu melarikan diri ke arah kebun kopi Cimahi. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian tidak mengetahui persis kejadian tersebut karena kejadian berlangsung pada malam hari. Namun warga hanya mendengar suara keributan di luar rumah. Cuma lagi tiduran, belum berang, belum berang, gitu. Hari itu, ya abis keluar lah, tapi ke atas. Ke atas. Tapi sepi, udah nggak ada orang. Lihatnya dari? Nggak ada orang. Udah itu ada yang jalan lah ke sana. Habis, diganjar, diganjar. Terus ada, terus udah itu nggak lama, baru yang kejadiannya teman-teman ke sini nih, motornya di situ. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Cimahi membenarkan adanya kejadian yang viral di media sosial tersebut. Saat ini, tim gabungan dari unit reskrim Polsek Cimsel dan Satreskrim Polres Cimahi tengah mengejar para pelaku yang wajahnya terekam jelas di kamera CCTV rumah warga. Reskrim Polres Cimahi dan Polsek Cimselatan sedang melakukan pengejaran pelaku. Jadi pelaku pada saat ini sedang diburu oleh Satreskrim Polres Cimahi dan Polsek Jajaran. Baik, ketuk laporan sudah ada, laporan resmi sudah ada ke Polsek Cimselatan. Jadi masih dalam pendalaman, pemeriksaan. Pihak kepolisian Polres Cimahi akan terus melakukan operasi malam guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV